Terima kasih kakak-kakak apa kabar We're doing great here Selamat Hari layanan Hari terakhir puasa I'm very very happy to get to spend the last day at the last hour Okay, nah ini keliatan semuanya Ayu ini sendiri ya, kita bareng romansa lainnya, gak bareng Jihan sama Kak Ayuma Enggak, Ayuma kan ada apartemen nanti aja Selama covid ini kita tinggalnya lagi masing-masing dulu Nanti, when it's back on track, then we'll go full tower and live together again at the party Okay, then Ya, kita pikir tadinya tuh romansa akan satu divideksi kemarin juga gitu Tanya-tanya, cuma kayaknya pernah satu kain ayah juga pada berkumpul dengan keluarga Oh, yes Kak Ayu berarti lagi di Jakarta ya fokusnya sekarang ya? Iya, kita semua masih di Jakarta Kan gak boleh pulang kampung dulu Oke, oke, kita sampai tunggu Jihan ya Hai, Ayuma lagi dimana di kamar teman? Iya, di apartemen aja nih Brian, mau tanya dong Brian Oh boleh, silahkan Ada sesi talent gak? Sesi talent? Iya, mau mulai ini ya Mungkin kita bisa adain juga ya Tapi ada yang kayang loh Yusa mau kayang soalnya Yusa Oh gitu Kita bisa ada yang kayang Kita bisa adain nanti sesi berikutnya Sesi ketujuh kali ya Kalau show, setelah ada Terus kalau Ayu mau di apartemen, Jihan di mana? Sihan, Jihan di mana? Jihan ada di mana? Dia juga di apartemennya dia Karena cuma mau di Jakarta Oh, baru Iya Kita masih nunggu Jihan ya Kita bisa cicat sedikit Ini asalnya dari Jakarta semua Apa gimana nih? Kalau dari Indonesian Pageant ya Ayuma Kita ada di Tangerang Ada di Jakarta Ada di Solo Ada di Malang Di Bandung juga ada Ada di Bandung Coba teman-teman yang lain Boleh tuh open mic dulu Gak apa-apa Sambil kita nunggu Jihan Kalau dari Passion Crown Warriors Ada yang di Jakarta sama in Thailand Really? Gua Di Jakarta Situ Ada di Jakarta Situ Peminta Situ Ada kaki yang disangka DPI Damu DPI Damu tersebar di 14 provinsi Oh, baik Ini lagi kekira penyusul ya Untuk mengangkapi provinsi-provinsi lainnya Hai Amri Jadi nanti kita akan ada beberapa sesi Sesi yang pertama kita pelukuk perkenalan dulu, dari dari portal pageant, juga dari Trio Romansa, terus juga ada nanti sambutan dari Pak Meda, terus nanti di sesi berikutnya kita mulai chat, kita akan buka pakai, apa ya dengan pertanyaan yang ringan-ringan dulu lalu di sesi berikutnya akan ada pertanyaan dari portal pageant langsung, jadi itu disitu pertanyaan yang agak sulit ya, jadi mungkin mentalnya untuk another final question maybe dan yang terakhir ya kita nanti, lihat aja nanti ada sesi-sesi berikutnya, gak banyak sih, thank you ya, udah pakai dress code yang kita buat ya, tadi kemarin kita buat apa dress code-nya? Ramadhan 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 ini, gue beli kaftan nih tadi nih iya 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 pak mega juga pak mega juga ramadhan pak mega gak mau kalah dong itu yang ada swaro skinya iya 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 bergabung bergabung di agak kesulitan di lock-in mudah-mudahan segera bisa gabung oke kalau udah bisa mulai silahkan gulan disini nanti akan gulan ya dari IP thank you thank you lah kak Brian yes oke halo semuanya hi halo di forum bersama trio romansa perkenalkan aku wulan mungkin beberapa kakak dari portal page udah beberapa yang kenal dengan mukaku tapi aku perkenalkan diri lagi aku wulan saya ternyany aku perwakilan dari IP tim disini aku akan ngelit dan nanti akan ada moderator juga ya ini kak Brian untuk beberapa vaksin dari ke-2 sampai ke-3 nanti di Q&A dan pertama-tama aku juga mau mengucapkan terima kasih bagi para partisi semua para perwakilan dari portal POJA lalu juga pak dan teman-teman kakak-kakak dari Yayasemput Indonesia dan juga yang pastinya our reigning queen our guest star trio romansa terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di forum ngurutin kita kali ini langsung saja ke lesson yang pertama ya ini ya adalah sambutan-sambutan jadi nanti sambutan yang pertama akan disampaikan oleh pak mega angkasa selaku head of communication Yayasemput Indonesia dan perwakilan dari Yayasemput Indonesia kepada pak mega saya miss you oke terima kasih selamat pagi pagi pak 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 pagi oke semangat pagi ya pertama-tama saya ingin memperkenalkan dulu tim baru kami saya tentunya ada pak Ayi yang memang sudah orang lama kemudian ada mas gugus mas gugus adalah beliau yang meng-handle operasi putri Indonesia dan bisnis development Yayasan Putri Indonesia jadi nanti kalau misalnya ada teman-teman teman-teman fanpage yang ingin pak kita mau kerjasama dong dengan YPI bisa melalui gugus pak Ayi atau saya kemudian ada Saskia Saskia adalah yang meng-handle marketing communication di YPI dan Mustika Ratu kemudian ada Eric yang otomatis sudah pada kenal semua yang meng-handle putri Indonesia untuk sekian tahun belakangan kemudian ada event di di kreatif kemudian ada Abigail di kreatif juga junior kreatif di YPI dan Mustika Ratu kemudian sudah lengkap semua itu kira-kira tim kami dan tentu yang kita tunggu-tunggu adalah trio romansa ada ada Ayuma kemudian Ayu Sarki dan ada Jihan yang bergabung nah maksud daripada tujuan ini adalah kami Yayasan Putri Indonesia Mustika Ratu selama ini merasa paling disupport oleh semua teman-teman fanpage walaupun kadang-kadang diselangi oleh yang nyamar-nyamar jadi fanpage tapi kita we don't care kita tetap berkiblat pada teman-teman fanpage yang ada karena sudah teruji teman-teman fanpage ini bisa memilah mana yang baik mana yang buruk mana yang bisa di-upload atau tidak kadang-kadang suka suka DM Pak kita ada video ini nah itu yang kita harapkan saat ini nah di saat PIX 19 ini memang sulit bukan saja bagi Yayasan Putri Indonesia tapi di banyak negara menyatakan ini sulit bahkan beberapa negara belum terpilih finalisnya Indonesia beruntung 6 Maret 4 Maret Pak Presiden umumkan 6 Maret kita sudah terpilih trio romansa ini satu benar-benar anugerah bagi kita walaupun persiapan mereka juga jadi agak lambat tapi kita berusaha yang terbaik kemudian mohon maaf lahir dan dating atas nama YPI Mustika Ratu alumni Putri Indonesia jika ada keluarga kami yang salah-salah ngomong salah-salah like salah-salah follow manusia gak terlepas dari salah dan kami merasa itu adalah hilaf jadi mohon dimaafkan selanjutnya adalah mohon dukungan untuk trio romansa kalau misalnya ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke mereka bertiga ke kami dengan sedang hati kita akan menjelaskan sejauh masih bisa diumumkan secara terbuka kita akan sampaikan tapi masih kalau masih rada-rada disimpan biar agak surprise kita akan kasih clue-cluenya aja demikian cukup dari saya sekali lagi mohon maaf dan batin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Megat sambutannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh aku juga baru tahu nih jadinya ada beberapa kakak-kakak YPI juga ya tadi sudah bergabung selamat datang lalu yang kedua adalah sambutan dari IP tim hai semuanya nama aku Brian Arjel satu dari IP tim sambutannya gak akan panjang-panjang sih first of all I would like to say thank you so much Pak Megat udah mempercayai IP untuk run this conference call ngobrol pageant bareng Ayou Muldida Yusara Swati dan Jihan Shedid hai Jihan kita berumur hi Ji apa ya it's okay it's okay it's very okay take your time it's my first time Google meet so please you know for your consultation okay yes we will okay thank you juga buat Rioromanza udah join dan yang pasti thank you juga buat para teman-teman dari portal pageants yang udah sangat responsif cepet banget responnya kita ajak langsung kasih datanya namanya siapa emailnya apa langsung dikasih maksudnya thank you for being supportive for this project yang pasti kita ngelakuin ini untuk kenal lebih jekat lagi sama Rioromanza dan juga kita biar kita bisa ngasih masukan-masukan apa yang relevan untuk Rioromanza ke depannya yang pastinya kita kan mau yang terbaik untuk industri perpajaran di Indonesia isn't it right yes oke thank you so much itu dari Indonesian pageants thank you sekali lagi terima kasih Wulan so thank you Kak Brian and the last sambutan ya ini kita akan mendengarkan sambutan dari kakak-kakak Tri Oromanza boleh nanti langsung disampaikan sambutannya boleh dari Kak Ayu atau Ayu atau Kak Jika kepada Tri Oromanza our reigning queen our guest stars the stage is yours halo semua hi bisa denger ya halo halo ayu halo halo kak Ayu ada ayu 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 jujur ya kalau misalkan kita bertiga setiap kali disuruh ngomong kita tuh selalu pasti bingung siapa duluan it's okay Ayu 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 bingung jadi it doesn't mean like the first place itu have to be the first one every time ya kan gitu jadi kayaknya tadi ini semuanya diem-diem semua jadi yaudah oke aku mau mulai jadi selamat pagi semuanya assalamualaikum warah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima terima selamat pagi menengah diantara diantara yang sedang panas-panas gitu ibaratnya ya dan gak banyak yang bisa aku sampaikan sih aku ingin mengucapkan selamat hari raya mohon maaf lahir dan batin bagi semua yang merayakan idul fitri kali ini semoga apa yang terjadi di bulan ramadhan kali ini dengan adanya situasi corona tidak terjadi di tahun-tahun berikutnya semoga kita bisa kembali lancar menjalani hari-hari kita biar kita Indonesia juga bisa totalitas di ajang kita masing-masing nanti amin aku lanjutin nih ya dia pagi dulu kan adanya yang paling kecil harus kalau jawab pertanyaan enggak beda ya intinya sekali lagi matah-matah romansa dan ya sampai Indonesia pamedaya kita mau mengucapkan selamat hari raya idul fitri buat yang merayakan dan mohon maaf lahir batin buat kakak-kakak semuanya kalau kami ada kesalahan atau ada hal-hal yang dirasa kurang pas mohon maaf dan mohon bintangannya semoga ke depannya enggak terjadi lagi dan mungkin aku hanya ingin mengucapkan terima kasih dari hati-hari kita karena kamu semua sangat sangat sokongan sangat sangat membangun dan membantu para putri bukan hanya personally tapi sebagai tim untuk mengembangkan mesej kita dan mempunyai suara kita dengar dan aku harap kamu tahu bahwa apa yang kamu lakukan setiap dan setiap yang penting bukan hanya untuk kami tapi juga untuk Indonesia bagaimana kakak-kakak membantu menjembatani dan membuat perubahan yang baik di dunia perpejenan Indonesia dan kami ingin mengajak mengajak kakak-kakak semua untuk membantu kita membuat perpejenan Indonesia lebih ramah less hatred and just overall lebih membangun dan lebih dapat membuat banyak perubahan yang baik di masyarakat terima kasih kakak-kakak semua thank you kak Ayu oke sekarang aku lanjutin mungkin karena tadi Jihan telat datangnya ini kita ngobrolnya santai aja ya Jihan datangnya telat tadi masuknya telat jadi I'd like to say hi dulu semoga kalian in a good condition and before everything else I would like to say thank you buat Yayasan Putri Indonesia Mustika Ratu juga dan pastinya pemilihan Putri Indonesia karena tanpa pemilihan Putri Indonesia ini we won't be here in this position right now Jihan gak bisa ketemu sama Kak Ayu Saras Jihan gak bisa ketemu sama Kak Ayu Ma ya mungkin sama Kak Ayu Ma udah sih cuman kita dan banyak sebenarnya cerita setelah kita spend time bareng banyak banget cerita yang ternyata deleteable dan bisa disambung-sambungi ke masa lalunya kita dulu yang actually we're connected so we're really grateful that we're combined kita akhirnya bisa bareng sekarang dan tanpa ini kita gak bisa juga nih ketemu sama teman-teman pageant lovers sama orang-orang yang selalu mendukung kita apalagi di tengah kondisi seperti ini kalian masih tetap ada buat kita tanpa feeling like you know what in this condition right now we're just gonna think about ourselves because that's what usually happens and we'd like to say thank you because within all these times with all the dramas maybe atau mungkin banyaknya berita-berita miring mungkin kalian tetap selalu bijak kalian tetap selalu ada untuk untuk ngedukung kita dengan cara yang mungkin membangun kita maybe most of you also tell us udahlah gak usah didengerin hatersnya gak usah ngikut-ikut drama segala macem dan sebenarnya walaupun kita udah tahu itu we're really grateful that you're always there to remind us dan mungkin buat beberapa buat beberapa haters atau atau netizen-netizen yang mungkin kurang berkenan dengan adanya kita sekarang bertiga ini kalian selalu ada buat kita untuk membela either because we're actually either we're 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 memang kita kita layak untuk ada di sini dan dan kualiti-kualiti kita i mean like we know that all of us all of us kita semua ini sebenarnya pantas cuman maybe there are qualities that they're they're looking for yes and what Indonesia is looking for and we're really grateful that you guys also appreciate the well-being of us thank you so much dan mungkin kalau misalnya ada sesuatu yang kurang berkenan dari kita this is the time for us to say sorry as well mohon maaf lahiden batin and i hope you guys are having a great day and great celebration this upcoming days is Terima kasih.